Selamat datang di SCL Matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal terkait vektor. Ya berikut adalah soalnya kita punya vektor U kemudian vektor V dan vektor W sama dengan U tambah V. Kita akan menyatakan W sebagai penjumlahan vektor basis standar yaitu IJK dan tetap pas waktu vektor satuan yang searah dengan W. Ya mungkin di sini ingat kita punya aturan penjumlahan dan kita punya vektor U ditambah vektor V hasil penjumlahannya adalah kita jumlahkan masing-masing komponennya. Dan kemudian penjumlahan vektor dalam penjumlahan vektor basis standar itu adalah seperti berikut ya. Misalkan di bidang vektor U1 U2 itu bisa kita tulis ulang menjadi U1I tambah U2J. Juga di ruang kita bisa tuliskan vektor U1 U2 U3 menjadi U1I tambah U2J tambah U3K. Dan vektor satuan itu artinya vektor yang panjangnya 1. Sehingga kita tinggal bagi aja dengan panjangnya ya. Tapi ini bilangnya searah ya. Kalau searah kita bagi aja dengan panjangnya. Kalau berlawanan arah dan vektor satuan kita bagi dengan panjangnya dan kita kalikan negatif ya. Negatif satu. Itu artinya berlawanan arah. Oke langsung aja kita dengan mudah kita bisa menemukan bahwa vektor W itu adalah sesuai dengan aturan penjumlahan berarti 2 tambah min 3 koma 1 ditambah 2 koma min 3 ditambah 4. Hasilnya adalah negatif satu. koma 3 koma 1 Atau dalam penjumlahan vektor pasis standar ini adalah negatif I ditambah 3J tambah K Dan dan vektor satuan yang searah dengan W vektor satuan yang searah dengan W searah dengan W searah dengan W adalah ya kita misalkan aja misalkan S gitu ya S itu sama dengan vektor W dibagi panjang dari vektor W atau sama dengan ya minus I tambah 3J tambah K per per panjang dari W adalah akal dari min 1 dikuadratkan tambah 3 dikuadratkan tambah 1 dikuadratkan Sama dengan ya dengan mudah kita dapatkan 1 per mungkin kita langsung kalikan saja jadi minus 1 per akal 11 I tambah 3 per akal 11 J tambah 1 per akal 11 K nah ini adalah vektor yang satuan vektor satuan yang searah dengan vektor W nah nanti kalau misalkan ditanya vektor satuan yang berlawanan arah dengan V itu tinggal dikalikan negatif 1 oke demikian pembahasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati